Kisah ketika Kiai Wahab tertawa di saat mentalkin Kiai Abdul Karim Lirboyo, ada apa gerangan? Tepat hari Senin 21 Ramadhan Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo wafak. Keheningan sangat rasa saat upacara pemakaman berlangsung. Tapi ketika pembacaan talkin hampir selesai mendadak ada suasana sedikit berubah. Kiai Wahab Hasbullah, menjadi ulama yang bertugas melaksanakan talkin. Kata-kata Kiai Wahab saat itu membuat yang datang dalam pemakaman merasa ganjil. Kiai Abdul Karim, menawi malaikat Tanglet, punopo partai Sampeyan, jawabkan titegas partai Kulo NU Kiai Abdul Karim, apabila ditanya malaikat apa partai kamu, jawab dengan tegas bahwa partai saya adalah NU. Proses talkin berlangsung dengan hikmat, tapi ternyata Kiai Wahab malah tertawa. Tentu saja yang hadir ikut senyum-senyum tidak berani ikut tertawa sebagaimana Kiai Wahab. Peristiwa itu menjadi rahasia yang penuh keganjilan. Semua menunggu jawaban, apa yang sebenarnya terjadi dalam proses talkin itu. Pada suatu hari, Kiai Wahab memberikan jawaban tentang peristiwa yang membuatnya tertawa itu. Bagaimana aku tidak tertawa, lah Kiai Abdul Karim malah menjawab, lawong kayak gitu kok ditanyakan.